Kalian pasti sering dengar, ada da'i pencerama ngomong begini Jibril turun, membawa cawan, terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar pencerama ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada Ustadz, atau Qiyai, atau Habib, atau da'i, atau pencerama, atau guru, siapapun ngomong seperti itu Itu Ustadz, itu Qiyai, itu Habib, itu ulama, kotblok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai, dimanapun Anda berada Kisah tentang peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW Yang dikatakan oleh Habib Bahar dengan narasinya, lalu kemudian dianggapnya Orang yang menceritakan itu adalah orang yang Sebetulnya itu muncul dari pemahaman Kitab Al-Berzanji, sahabat Jadi di dalam Kitab Al-Berzanji itu ada redaksi seperti ini Dua malaikat itu membelah dada mulia baginda Nabi Muhammad SAW Ketika beliau tinggal dengan H ini kembalinya kepada Halimah Dan kedua malaikat itu mengeluarkan Menghilangkan dari Kanjeng Nabi, apa yang dihilangkan yaitu Hadho Shaitan, bagian dari Shaitan Atau bagian yang Dapat dimasuki Shaitan Ini dihilangkan, sahabat Nah Di sini redaksinya kemudian Wabi Salji Ghosalah Dan ia itu dihilangkan Dengan Dibasuh menggunakan Asalji Asalji atau ya Salju itulah ya Kemudian kita lihat di dalam syarahnya Ini yang mensyarahi adalah Imam Nawawi Al-Bantani Ini kitab Madarijus Su'ud, sahabat ya Syarah daripada Kitab Al-Berzanji Di sini Redaksi Wabi Salji Ghosalah Aikol Bahu Jadi Kemudian hati baginda Nabi Muhammad S.A.W. ini Dibasuh Disiram Menggunakan Salji Apa itu salji? Wasalju Ma'un jamidun Salju itu Maksudnya adalah Air yang Yang padat Atau ya salju seperti itu Dia ini Air yang Memadat Fa'innahu Yubridul Qalba Wa'yunadzifuhu Karena sesungguhnya Salju Ma'un jamidun itu Air yang Beku lah ya Air yang beku itu Bisa Mendinginkan hati Yubridu ya Baruda itu dingin Yubrid berarti Mendinginkan Al-Qalba hati Wa'yunadzifuhu Dan Membersihkan Hati Disini nampak jelas Ketika kita Mengatakan Itu disitu Baginda Nabi Hatinya Dibasuh Dengan Salju Dengan air yang Mengeras Mengkristal Atau ya salju itu Salju itu sahabat Saya Kok angin Si bahasa ini Salju-salju Dibasuh Dengan itu Nah Air itu Air yang Membeku itu Atau ya salju itu Yang kita tahu ya Dalam bahasa Indonesia Itu bisa Mendinginkan hati Bisa Membersihkan Hati Wa'kana fi'ina'in Mindahabin Dan Salju itu ya Salju itu Ada di sebuah Tempat Di sebuah Cawan Seperti itu Terbuat dari Emas Wa'fidhalika Ima'un Ila'zihabi Haldish Syaitan Anhu Dan Di Di Peristiwa itu Ada Pembasuhan Dengan air Salju Air salju Yang ada Di dalam Sebuah Bejana Di sebuah Cawan Yang terbuat dari Emas Itu Mengisyaratkan Menghilangkan Bagian Syaitan Kemudian Bi'e Sumati Robihi Dengan Penjagaan Tuhannya Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Atau dengan Penjagaan Allah Pemahamannya Itu muncul Dari situ Sahabat Dan Tidak Seharusnya Cerita Yang disampaikan Oleh Habib Bahar Itu Dianggap Sebagai Gablak Itu Tidak Seharusnya Sahabat Nah Ini Saya memiliki Semacam Pemikiran Mungkin Beliau ini Terlalu Fanatis Terlalu Melebih-lebihkan Terlalu Membenarkan Kitab Simtudurwar Karena Memang Ini sudah Menjadi Pembahasan Yang panjang Sekali Perbedaan Yang Mencolok Antara Simtudurwar Dengan Al-Berzanji Ketika Pembelahan Peristiwa Pembelahan Dada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Simtudurwar Itu Tidak Mengatakan Ada Azalah Hadha Syaiton Itu Tidak Di Simtudurwar Redaksinya Begini Lalu Mereka Mengeluarkan Dari Hati Beliau Apa Yang Mereka Keluarkan Ini Maksudnya Malaikat Mengeluarkan Sesuatu Begitulah Dari Hati Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wa'awda'u Fihi Min Asrar Ilmi Wal Hikmati Ma Awda'u Dan Menitipkan Dalam Hati Beliau Rahasia Ilmu Dan Hikmah Wa Ma Akhrojal Amla Ku Min Sudrihi Adha Nah Ini Yang Menjadi Titik Perbedaannya Itu Disini Dan Para Malaikat Kata Simtudurwar Wa Ma Akhrojal Amla Ku Min Sudrihi Dan Para Malaikat Tidak Mengeluarkan Kotoran Dari Dada Beliau Jadi Tidak Ada Model-model Mengeluarkan Kotoran Adha Atau Hadhus Syaitan Tidak Ada Langsung Walakin Nahum Zaduhu Tuhuran Ala Tuhurin Tetapi Para Malaikat Itu Yang Membelah Dada Baginda Nabi Itu Menambahi Kesucian Diatas Kesucian Tidak Ada Model-model Hadhus Syaitan Itu Tidak Ada Dan Ini Sebetulnya Sudah Menjadi Pembahasan Yang Cukup Lama Sahabat Saya Sudah Tahu Ini Perbedaannya Dan Ada Titik Tengah Yang Diambil Itu Seperti Ini Kalau Kita Mengikuti Riwayat Yang Yang Ada Di Dalam Al-Barzanji Itu Yang Sesuai Yaitu Al-Barzanji Mengikuti Riwayat Yang Disampaikan Oleh Imam Muslim Ini Hadis Suha'i Sahabat Disitu Memang Ada Redaksi Hadhu Syaitan Dan Itulah Yang Kemudian Dihilangkan Dikeluarkan Dari Hatinya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Untuk Kebenaran Secara Riwayat Ya Al-Barzanjinya Akan tetapi Di simtuduran Ini Dalam Pembelaannya Ini Dikatakan Sebagai Simtuduran Ini Melihat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Hakiki Jadi Secara Hakiki Ini Tidak Mungkin Baginda Nabi Itu Ada Kotoran Atau Ada Sesuatu Yang Jelek-jelek Tidak Mungkin Beliau Itu Suci Nah Ini Dari Sisi Pembenarannya Tetapi Ketika Kita Melihat Secara Riwayat Ya Walau Bagaimanapun Juga Ya Harus Kita Sampaikan Seperti Itu Karena Riwayatnya Menyebut Ada Hal Syaiton Yang Kemudian Dihilangkan Yang Kemudian Dikeluarkan Hatinya Baginda Nabi Kemudian Dibasuh Menggunakan Air Bisalji Dalam Redaksi Al-Barzanji Ya Kita Sampaikan Itu Karena Walau Bagaimanapun Juga Ya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Ya Manusia Memiliki Organ-organ Seperti itu Yang mana Itu Menjadi Ciri khas Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagai Manusia Biasa Ya Bukan Bahasa Membersihkan Itu Kemudian Kanjeng Nabi Kotor Sebelumnya Itu Enggak Seperti Itu Kita Lihat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Beliau Habis Junub Seperti itulah Beliau Juga Mandi Ya Ketika kita Melihat Hakikotnya Seharusnya Kanjeng Nabi Tidak Berlumah Di Uang Kanjeng Nabi Sudah Suci Seperti Itu Jadi Titik Temunya Ada Disitu Kemudian Ketika Kita Fanatisme Kemudian Menganggap Satu Pemahaman Itu Ya Tadi Yang Disampaikan Bodoh Goblok Itu Yaitu Mungkin Apa ya Motifnya Saya kurang Tahu Motifnya Artinya Ya Kalau Kita Melihat Mau Riwayat Mana Yang Lebih Betul Ya Tentu Saja Riwayat Dari Albar Janji Sedangkan Riwayat Dari Simtudurar Ini Secara Dohirnya Tidak Menganggap Riwayat Yang Memang Betul-betul Ada Di Dalam Hadis Yang Soheh Seperti Itu Sahabat Sekian Wallahu A'lam Biswa Be'ih Dinas Surat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh